bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya tentang sebuah kata yang unik ya kata bahasa arab yang unik kenapa saya katakan unik ya karena pada umumnya sebuah kata atau lebih tepatnya isim ya itu nanti saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat itu yang bisa berubah itu hanya ya harokat akhirnya aja seperti misalnya rojulun nih ya nanti bisa dibaca rojulun bisa rojulan bisa rojulin ya yang berubah itu hanya harokat akhirnya aja ya sesuai dengan posisinya dalam kalimat tapi kata ini ya kata yang unik ini dia itu selain harokat akhirnya yang berubah harokat huruf sebelum akhirnya itu juga berubah yaitu lafat imru'un imru'un yang artinya seseorang ya kalau dia berposisi sebagai fa'il misalnya ya ja amru'un tulisannya seperti ini ya berharokat akhir domah kemudian sebelumnya ro domah tapi kalau dia berposisi sebagai maf'ul bih misalnya ro'ay tumro'an ya harokat akhirnya fatha tapi sebelumnya juga ikutan berubah fatha padahal sebelumnya kan domah tuh ya kemudian kalau berposisi sebagai majurur bihar filjar atau masbub bihar filjar ya misalnya salam tu alam ri'in ya harokat akhirnya ini kasroh tapi huruf sebelum akhir juga ikut-ikutan berubah menjadi kasroh makanya saya katakan unik karena menyalahi kaedah pada umumnya kemudian keunikan yang lainnya juga ya anda perhatikan disini ya penulisan hamzah disini yang pertama dia atas wawu yang kedua di atas alif ketiga di atas nabroh ya nabroh atau nabiroh ya beda-beda nih dan ini ada kaedah khususnya ya untuk penulisan hamzah ini nah pembahasan isim yang unik ini ya saya ambil dari buku 30 catatan bahasa Arab ya disini berisi pembahasan menarik ya tentang kaedah bahasa Arab yang penting untuk kita fahami ya sebagai bekal untuk memahami Al-Quran juga memahami ilmu balagoh nantinya dan juga disini berisikan ya jawaban dari pertanyaan yang sering ya diajukan oleh para pelajar pemula ya disini saya bahas di catatan ke 36 ya tentang kata yang yang unik ada pun tentang kaedah penulisan hamzah ya itu sudah saya bahas di buku sebelumnya ya di buku ini nih 44 catatan bahasa Arab kaedah penulisan hamzah disini ya bagaimana menulis hamzah di awal kata di akhir kata di tengah itu ada ada kaedahnya silahkan nanti baca di di buku ini ya barangkali ini ya sedikit faedah semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.